Intro Tukat Badung yang dulunya seolah tak terurus kini menjadi tempat wisata baru bagi masyarakat. Bagi para pencinta keindahan, tukat Badung menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan masyarakat sering menyebut tukat Badung dengan istilah tukat Korea. Sebutan ini mengacu pada sungai Cheong-Nyecheon di Seoul, Korea Selatan, salah satu sungai di tengah kota yang ditata sedemikian rupa secara estetis dan ekologis. Sungai yang membelah Denpasar dari utara ke selatan ini ditata sehingga terlihat lebih indah. Intro Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi pemerintah Bali atas penataan sungai ini. Untuk menambah nilai estetika, sungai sengaja dibuat berkelok-kelok. Aliran tukat Badung digali sedalam 0,8 meter. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peluapan air. Dibangunnya pondas yang kokoh, diharapkan bisa mencegah dan menahan banjir bandang. Beberapa fasilitas juga disediakan di sini. Berupa jogging track sepanjang 120 meter. Terdapat teras-teras berundak yang dapat digunakan pengunjung untuk duduk santai. Pepohonan hijau tumbuh di pinggir sungai menambah kesejukan di kawasan ini. Pengunjung pun betah berlama-lama menghabiskan waktu di taman. Malam hari, keindahan tukat Badung semakin terlihat dengan hiasan lampu berwarna-warni. Dengan keindahan yang dimiliki, tukat Badung menjadi salah satu spot berfoto yang menarik bagi para wisatawan. Pusatnya berada di Jalan Gajah Mada, kawasan bisnis paling ramai di kota ini. Sungai ini menjadi pemisah antara pasar Badung dan Kumbasari. Terdapat jembatan di tengah sungai untuk menghubungkan kedua pasar tersebut. Aktivitas ekonomi yang tinggi sejalan dengan Citraden Pasar sebagai kota budaya yang ramai dikunjungi wisatawan menjadikan pasar Badung sebagai program Heritage City Tour. Ini luasnya kurang lebih 12.000 meter persegi. Kemudian jumlah pedagang 1.698 pedagang. Ya ini memang filosofinya adalah budaya Bali, ciri khas budaya Bali. Makanya Bapak Oli Kota sudah menegaskan bahwa pasar Badung ini harus menjadi smart heritage market ya. Smart heritage market. Karena kawasan di pasar Badung ini memang kebetulan kawasan kota yang memang dijadikan kawasan heritage kota di pasar. Pasar yang beroperasi 24 jam ini mengalami kebakaran pada akhir 2016 hilang. Kini pasar Badung telah kembali berdiri dengan megah. Revitalisasi pasar berlangsung di tahun 2017 dan rampung pada 2019. Nguansa kental arsitektur Bali melekat erat pada desain bangunan pasar ini. Kendati konvensional, fasilitas yang ada di pasar ini tak kalah dengan pasar modern. Pasar Badung memiliki enam lantai. Terdiri dari dua lantai ruang bawah tanah dan empat lantai untuk los dan kiosk. Ruang bawah tanah digunakan untuk lahan parkir dengan daya tampung seratus lima puluh mobil. Total los yang sanggup ditampung di pasar ini mencapai seribu empat ratus lima puluh unit dan tambahan dua ratus sembilan puluh unit kiosk. Ditambah dengan warung tenda di sekitar pasar, maka sekitar seribu enam ratus sembilan puluh delapan pedagang bisa berjualan di sini. Bangunan pasar Badung ramah terhadap anak dan disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya eskalator, lift, dan terdapat area bermain anak. Selain itu, ada pula sekolah bagi anak pedagang pasar. Para pengunjung dan pedagang juga dimanjakan dengan fasilitas 18 spot internet gratis. Dengan begitu, para pedagang dapat memanfaatkan sebagai wahana promosi serta memperkenalkan produk yang dijual. Dengan segala fasilitas yang tersedia, pasar Badung tak hanya digunakan sebagai sarana jual-beli, namun juga dijadikan sebagai tujuan wisata, rekreasi, dan edukasi dini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!